halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama kami di channel polon keiki 2 ya teman teman seperti biasanya kita mau berbagi menu andalan dari keluarga kami yaitu bermacam-macam ya teman teman jadi tonton video ini sampai selesai agar teman teman semua tidak salah dalam pemahamannya jadi disini kita akan berbagi bagaimana sih caranya bikin menu yang simple banget dan pastinya itu rasanya tetap juara dan yang paling penting anti gagal jadi teman teman tonton video ini sampai selesai ya dan nanti juga ada giveaway nya ya teman teman di video kali ini di video video yang saya tampilkan nantinya itu akan diadakan giveaway bagi 3 pemenang yang apa 3 orang yang beruntung ya teman teman disitu nanti kita kabari lewat live itu sendiri ya nanti atau lewat tayangan tayangannya itu nanti kita akan kabari ya teman teman siapa sih orang orang yang beruntung nanti dari video dari yang kita undi lah maksudnya gitu ya oke oh ya teman teman semoga video yang kami tampilkan menu yang kami bagi gitu kan resepnya itu bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya karena ini adalah menu khas dari keluarga kami khas ke dari catering kami ya teman-teman kita enggak ada yang kita tutupin semuanya kita kasih tahu kita jelasin takarannya pokoknya semuanya ya teman-teman jadi teman-teman jangan di skip-skip ya untuk video-video nya itu selalu ditonton full durasi biar teman-teman tidak gagal dalam pemahamannya ini dan menu-menu kali ini yang kita bikin itu adalah menu-menu yang mudah kita gunakan itu khas dari kampung kami dan cara pengelolaannya pun dari bahan-bahannya itu ya teman-teman bahan-bahannya itu khas dari kampung kami yang kita tanam sendiri yang kita panen sendiri ya teman-teman kebetulan juga kampung kami ini yang terkenal dengan kampung patinnya jadi disitu kita akan mengolah bagaimana sih caranya mengolah menu dari khas kampung kami itu dari ikan patin oke assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kami di channel keluarga ekidua ya teman-teman oke untuk menu kali ini sangatlah sederhana dan simple banget ya pokoknya cara pembuatannya gampang banget teman-teman wajib nyobain karena ini rasanya benar-benar mantul dan pastinya bikin lagi dan yang pastinya juga teman-teman gagal diet dan boros nasi oke teman-teman inilah dia ya untuk menu kali ini yaitu ayam penyet tahu terasi ini enak banget ya teman-teman ada terasinya ada sambalnya dan ada tahunya juga ya teman-teman oke sebelum kita lanjut kita intip-intip dulu pemandangan di sekitar kami ya oke lanjut aja teman-teman disini saya udah tahu udah ada tahu ya teman-teman ini tahunya udah kita potong-potong kita rendam dulu ya teman-teman nah jadi ini ada ayam yang udah kita cuci bersih kalau udah siap kita goreng dulu ya pertamanya itu adalah tahu yang udah kita kasih bumbu ya teman-teman ini saya menggunakan reko aja ya kita menggunakan reko ini ukurannya itu satu seteng satu sendok teh ya teman-teman oke saya goreng dulu ya sampai ini benar-benar matang jadi kita rendamnya sekitaran 15 menit udah cukup ya teman-teman jadi bumbunya udah pada nyerep kita bolak-balik ya seperti ini oke teman-teman kita bolak-balik ini kita tunggu sampai matang sempurna untuk tahunya ini ya oke kita masak semua tahunya ini untuk potongan tahunya sesuai selera aja teman-teman saya ini potongnya dadu aja ya oh iya teman-teman saya ucapkan terima kasih ya bagi yang selalu support channel ini sehingga perkembangan kepesat ya oh iya ini ayamnya udah kita ungkap terlebih dahulu ya teman-teman tinggal kita goreng untuk ungkapnya sangat sederhana yaitu cuman menggunakan reko aja oke teman-teman ini kita goreng dulu ya untuk si ayamnya ini ini ayamnya udah kita goreng ya teman-teman oke ini kita bikinnya banyak karena ini spesial untuk untuk ide jualan ya teman-teman ini kita sisihkan dulu untuk ayamnya ini yaudah ini udah matang ya ayamnya jadinya hasilnya seperti ini yang udah kita pengen ya teman-teman nah ini yang udah kita pengen kita sisihkan terlebih dahulu ya tinggal kita buat nanti sambalnya oke teman-teman sebelum kita lanjut kita lihat-lihat pemandangan dulu biar teman-teman tidak boreng ya jadi disini pemandangannya sangat asri banget ya teman-teman namanya juga kampung ini udaranya juga seger banget dan cukup dingin ya teman-teman oke kita udah siapin sambalnya ini saya udah siapin bubunya ya ini cabai merah oke teman-teman cuaca hari ini alhamdulillah bagus banget ya kita lanjut aja deh deh oke teman-teman ini ini ada ayamnya lagi ya yang tahunya yang masih saya kita sisihkan dulu ya ini ada tahunya juga teman-teman jadi kita siap untuk goreng sambalnya tadi tadi ada sedikit sisa tahu jadi saya habiskan aja semuanya ya teman-teman daripada terbuang-buang kan sayang banget ini untuk ide jualan jadi kita goreng dulu untuk sambalnya ini kita goreng sempurna ya teman-teman ini saya kasih garam sama sedikit sisa aja untuk bumbunya ya apa namanya sambalnya ini tapi ada lagi satu ya teman-teman ini tadi saya lupa ya video ini ini kita menggunakan terasi yang udah kita bakar ya teman-teman kita udah masukin ke dalam sambalnya ini tadi jadi tinggal kita aduk-aduk ya teman-teman ini kita tunggu sampai matang sempurna ya dan keluar aroma dari terasi ini kita gunakan terasi yang yang biasa ya teman-teman boleh terasi yang salset ABC juga terasi biasa terus pokoknya terserah teman-teman aja oke oke teman-teman saya ucapkan terima kasih yang selalu dukung channel ini sehingga perkembangan sangat besar dan saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang selalu mempercayakan catering kita untuk memenjakan selera makannya ya nah ini hasilnya teman-teman ya ini udah kita campur sama tahu untuk ayam dan tahunya dan terasinya oke teman-teman segitu dulu ya untuk video kali ini ya ini teman-teman nah ini pemandangan kita ya ini hasilnya sangat sempurna banget wow ini enak banget teman-teman tinggal dikasih lalapan kayak toh kayak apa namanya kol ya sama timun itu wah enak banget ini hasilnya teman-teman ini salah satu menu favorit di catering kami karena ini banyak peminatnya kebetulan ini hari ramadhan jadi kita jual ini ya teman-teman alhamdulillah laris manis oke teman-teman segitu dulu untuk video kali ini saya ucapkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.